di tanaman dan cara memelihara hewan salihara merawat tumbuhan dan merawat hewan di halaman di SPF halaman 79 halaman 79 halaman 79 yang pertama kita bahas adalah merawat tanaman ini gampang sekali ya topiknya baik saya panggil siswanya untuk baca saya mau panggil Giselle Adalia Giselle Adalia silakan dibaca Giselle topik hari ini 3. Merawat tanaman tanaman mempunyai banyak kegunaan tanaman dapat menjadi penghias tanam tanaman tanaman membuat udara menjadi sejuk bagaimana cara merawat tanaman tanaman disiram setiap hari tanaman diberi pupuk secara keratur tanaman dibersihkan dari hama rumput liar rumput liar disabut rumput liar dapat mengganggu pertumbuhan tanaman daun-daun yang terlaru ribun di pangkas apakah ada tanaman di halaman rumahmu? apakah kamu merawatnya dengan baik? kita lanjut merawat hewan peliharaan kita 4. Merawat hewan peliharaan apakah kamu memiliki hewan peliharaan? bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Lita memelihara kucing Lita memberi makan kucingnya secara teratur Lita juga memandikan kucingnya Lita membawa kucingnya ke dokter hewan Lita menyayangi kucingnya Lita memelihara kucingnya dengan baik Oke, sekarang Jokon Favero Jokon Favero silakan baca ulang dari halaman 79 Merawat tanaman Jokon Merawat tanaman Tanaman mempunyai banyak kegunaan tanaman dapat menjadi penghias tanaman Tanaman membuat udara jadi sejuk Bagaimana cara merawat tanaman? Tanaman ditirang setiap hari Tanaman diberi pupuk setara teratur Tanaman diberikan dari hama Kumput liar disabut Kumput liar dapat mengganggu Perkembuhan tanaman Dan daun-daun yang terlalu rimpun di pangkas Apakah ada tanaman di halaman teratur? Apakah kamu merawatnya dengan baik? Selanjut Merawat hewan peliharaan Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Kita membeli para kuting Kita membelikan kutingnya secara teratur Kita juga memandikan kutingnya Kita membawa kutingnya ke dokter hewan Kita menyayangi kutingnya Kita membeli para kutingnya dengan baik Oke, terima kasih ya Saya ulangin Saya punya materi tambahan Di buku singkat sekali Jadi Miss menambahkan sedikit Cara merawat tanaman yang benar Kira-kira di rumah kamu ada tanaman enggak? Jeffrey Oliver punya tanaman enggak di rumah? Punya Kemudian Jasmine Jo punya tanaman di rumah? Alvaro Pradita Jocelyn Febi Walaupun cuma satu pot Yang penting punya David atau Justin Tobin Punya enggak tanaman di rumah? Ada pasti ya? Nah, baik Cara merawat tanaman yang benar Banyak langkah-langkahnya dan metodenya Yang pertama adalah Melakukan metode penyiraman yang tepat Ini Miss suka sekali menyiram tanaman Nah, ya Sambil disiram, sambil main-main airnya Nah, ya Ini paling asik sekali, ya Siapa yang sering menyiram tanaman di pagi atau sore hari? Di rumah Ada enggak anak-anak yang suka sama tumbuh-tumbuhan? Eh, Stella Michelle, Michael Ada ya Baik Cara merawat tanaman yang tepat Pertama adalah Menggunakan metode penyiraman Yang tepat untuk tanaman hias Pada dasarnya semua tanaman membutuhkan Membutuhkan apa? Air Untuk bisa tumbuh dengan baik Berikut adalah metode penyiraman yang tepat, ya Ini contoh yang baik, ya Misalnya siram di pagi atau malam hari Pagi atau malam hari Agar tanaman memiliki suplai air yang cukup Untuk menghindari terik matahari pada siang hari Jadi kalau siang hari enggak usah siram Karena dia melakukan fotosintesis, ya Yang membutuhkan cahaya matahari Kemudian siram tanaman secara merata Agar tanaman dapat tumbuh dengan baik Kemudian siram tanaman secukupnya Hindari menyiram daun terlalu basah Karena dapat mengundang penyakit tanaman Ada anak yang menyiram sampai tumpah-tumpah air dari dalam pot ini Sampai tanahnya pun keluar Itu berlebihan Jangan berlebihan airnya, ya Takutnya nanti bisa rusak tanah dan daunnya, ya Kemudian hindari genangan air Karena dapat menutup jalur oksigen Dan membuat tanaman cepat rusak Ya, itulah tadi kenapa Jangan berlebihan menyiramnya Oke, ada cara yang kedua Tadi cara yang pertama, ya Yang kedua adalah memberikan sinar matahari secukupnya Oke, saya panggil Theona Aisyah untuk baca dulu Untuk memberikan sinar matahari secukupnya Yuk, ini adalah Nah, tadi apa Cara merawat tanaman yang benar Sekarang langkah keberapa, Teo? Langkah kedua Silahkan dibaca, Teo Dua Memberikan sinar matahari secukupnya Cara merawat tanaman agar tidak layu berikutnya adalah mengetahui kebutuhan sinar matahari yang ideal pada jenis tanaman yang kamu miliki Untuk kebun sayur dan buah-buahan biasanya tanaman harus terkena sinar matahari secara langsung selama sekitar 6 jam Sementara itu tanaman hias biasanya membutuhkan sinar matahari selama 3-4 jam setiap harinya Berbeda dengan yang lainnya Berbeda dengan yang lainnya Sukulan, kaktus, atau pakis yang hanya membutuhkan paparan sinar matahari sebanyak 2 jam per hari Iya, terima kasih Saya mau panggil Melody Kenapa Melody? Dia sedang berbicara dengan saudaranya yang di sebelah Ya Kan belajar dulu ya Melody Jangan main handphone dulu ya Fokus Oke Miss bisa lihat dari sini Siapa yang serius, siapa yang enggak Ya Silahkan dibaca Cara merawat tanaman yang benar Yang sekarang adalah poin ke-3 Poin ke-3 dibaca Melody Melody Benar mati suhu dan kelembapan yang benar Cara merawat tumbuhan agar tidak layu Berikutnya adalah memastikan tanaman yang kamu pelihara dapat hidup dengan suhu rata-rata yang ada di daerah rumahmu Oleh sebab itu, hindari menanam tanaman subtropis atau tanaman dataran tinggi jika kamu tinggal di daerah tropis dekat pantai Kelembapan pada udara juga dapat mengaruhi kondisi tanaman hiasmu Kamu dapat mengakali kelembapan udara dengan menggunakan alat bantu seperti hemidiver Atau menempatkan sumber air di sekeliling tanaman Oke, ya terima kasih ya Melisa Nasution, silakan baca poin ke selanjutnya Poin ke-1 Ya, silakan Empat, antisipasi hama dan penyakit pada tanaman Terdapat beberapa strategi yang dapat kamu lakukan untuk mencegah tanaman terkena serangan penyakit dan hama Beberapa strategi tersebut diantaranya adalah Menjaga kualitas tanah dan memberi nutrisi seperti kotoran hewan atau kompos alami secara rutin pada tanaman Merotasi tanaman secara rutin Mengoptimalkan lokasi dan kondisi tanaman Serta memangkas rumput liar di sekitar tanaman Ya, masih berhubungan ya dengan ini buku, ada rumput liar Oke, terima kasih ya Felicia Hutatea Sorry, Felicia Nasution Jadi kalau untuk tanaman yang baik, jangan sampai ada rumput liar yang harus dipangkat Ya, atau dicabut Karena rumput liar dapat mengganggu pertumbuhan tanaman Begitu Jadi daun-daun yang terlalu rimbun harus segera dibersihkan Selanjutnya Felicia Hutatea Sorry ya, soalnya banyak banget namanya Felicia Felicia Nasution Silahkan Felicia Hutatea sekarang mau baca untuk tahap kelima Potong tanaman yang kering dan mati Oke, silahkan dibaca yang jelas ya Ayo Ketika kamu melihat bagian tanaman yang kering dan mati Lebih baik kamu segera memotongnya Dengan memotong bagian yang kering Penyakit akan menyebar ke bagian tanaman Tidak akan kemana Penyakit tidak akan Penyakit tidak akan menyebar ke bagian tanaman yang masih hidup Oke Jika dibiarkan begitu saja Penyakit akan menyebar dengan cepat ke seluruh bagian tanaman Tetapi jika segera dipotong tanaman yang tidak terkena penyakit dapat tumbuh dengan subur Oke, selanjutnya Miss mau panggil Sandra Adhigail Tidak angkat tangan semua Oke, good ya Sandra Adhigail Sandra Sandra mau baca kan Silahkan baca sekarang ke enam Tahap ke enam Cara merawat tanaman yang benar Tahap ke enam Silahkan Enam Hindari pupuk kimia Salah satu cara untuk merawat tumbuhan agar dapat subur dengan mudah adalah menyiapkan bahan perawatan yang baik Bahan tersebut adalah pupuk alami atau perawatan organik Pupuk alami Oke, selanjutnya Banyak ahli kebun menyarankan penggunaan sisa kotoran hewan, pupuk, kompos, campuran, nutrisi, makro, dan pupuk daur Daur ulang pada tanamanmu agar tanaman tidak mudah layu Kamu dapat menggunakan pupuk dengan kandungan murni agar hasil kebunmu menjadi semakin subur Utamakan bahan perawatan yang baik Misalnya pupuk alami atau perawatan organik Nah, sudah paham kan? Nah, jadi kalau misalnya suka sama tumbuhan Kalau bisa pupuknya itu, Elsa Pupuk kandang Pupuk dari kotoran hewan Misalnya kotoran ayam Kotoran bebek Kotoran kambing Nah, seperti itu kotorannya ya Kotorannya Kita campurkan ke tanah si tumbuhan Tumbuh-subur dia ya Oke, mis, lanjutkan Mis, panggil Audrey Andri, Andri mau baca mis, boleh Halo, Andri Silahkan baca Badan, nutrisi yang vital bagi tanaman Oke Ada enam nutrisi penting yang kamu harus perhatikan saat merawat tanaman seperti Nitrogen Nitrogen Kostor Potasium Magnesium Sulfur Dan Kalsium Nutrisi tersebut Sebenarnya dapat kamu temukan dengan mudah di tanah Tetapi nutrisi tersebut akan hilang semakin berjalannya waktu Oleh sebabnya Kamu harus menghenti Tanah secara berkala Agar tumbuhan bisa berkembang sehat dan tidak layu Ya sudah paham kan Jadi tanahnya itu Setiap bulan diganti Tanah yang baru Supaya ada kandungan apa tadi kata si Andri Ada nitrogen Fosfor Potasium Magnesium Sulfur Dan kalsium Ini ada di dalam tanah Nah ya Inilah kandungan nutrisi tadi Supaya sehat tumbuhannya Oke, tidak layu Mis, panggil Sifah Aska Mau baca, Mis, boleh Sifah Aska silahkan baca sekarang poin keberapa ya Poin ke delapan Apa lagi caranya? Lapan Manjaga kebersihan di sekeliling tanaman Jangan terupa manjaga kebersihan di sekitar taman, pot, dan Tanaman Hindari membuang sampah ke tanah sekitar tanaman Terutama sampah plastik, kaleng, dan bahan lain yang tidak bisa terulai dengan baik Setelah itu bersihkan patahan dahan pangkas bagian tanaman yang tumbuh tidak teratur Dan buang sisa kotoran dan debu yang tidak seharusnya berada di sekitar tanaman Iya, jadi tanaman itu harus dibersihkan katanya tadi kan Nah, harus dibersihin Kot-kotnya itu jangan sampai ada sampah Misalnya, sampah apa ya Elsan? Misalnya sampah Kita suka makan snack Nah, bungkus snack itu jangan dibuang ke kotnya Nanti berbahaya Nanti bisa mengurangi kandungan tanah Kenapa? Nah, sampah plastik Tadi kata Sisi Fa ini Sampah plastik, sampah kaleng ya Ini sangat berbahaya untuk kesuburan tanah Dia bisa mempengaruhi Karena tidak bisa terulai sayang Yang tercuali daun-daun kering Daun-daun kering Boleh Itu kan bisa di daun ulang Menjadi pupuk Oke Selanjutnya Poin ke-9 Mis mau panggil anaknya Untuk baca Nelfina Sudah angkat tangan dari tadi Boleh Nelfina Baca yang kuat ya Delfina Jauhkan dari sumber sirkulasi udara Jika kamu menyimpan tanaman di dalam rumah Hindari menempatkan tanaman di sumber sirkulasi udara Aliran udara yang konstan Seperti dari pendingin ruangan Dapat membuat daun tanaman cepat kering Untuk mengatasi hal ini Letakkan humidifier Dan jauhkan tanaman dari sumber-sumber sirkulasi udara tersebut Terima kasih Nelfina Jadi begini ya Elson, Felicia, Evania, Marce, Losean, Barito, Raymond, Christopher Dengarkan Jadi ada anak-anak ya Anak-anak ini punya tanaman Tapi dia tanamannya itu di dalam rumahnya Raymond, Christopher Oke Setiap rumah kan punya AC Gabriel, Evander Jadi sebaiknya jangan dibawa AC tanamannya Kenapa? Alasannya Lihat Karena Aliran udara yang konstan Contohnya AC Dapat membuat daun tanaman cepat kering Jadi ada efek sampingnya ya Daun tanamannya cepat kering Gabriel, Evander Gabriel, Evander Gabriel, Evander Kalau main-main tidak usah ikut Zoom Kalau mau main-main bantal Di tempat tidur Tidak usah ikut Zoom Saya bisa lihat dari sini Kita dari tadi sudah baca Kamu tidak dengarkan kita ya Ya baik Saya lapor ke wali kelas Artinya kamu tidak disiplin Ya Kalau online itu sikapnya harus baik dong Sikap Belajar online sikapnya harus baik Duduk Diperhatikan Itu saja kuncinya Ya Gabriel, Evander Besok-besok kalau mau Zoom ya Kalau main-main Tidak usah Zoom Ya Karena mislihat dari sini Dan ini wajib mis tegur Wajib saya tegur Karena semua anak-anak itu fokus belajar Bukan main-main Hanya 40 menit Tolong dihargai ya Gabriel, Evander Gabriel, Evander Atau saya keluar kasut ya Gabriel, Evander Kalau tidak ada perubahan Besok hari Kamis Jumpa sama saya lagi Tidak ada perubahan Tidak usah ikut Zoom itu saja ya Oke, thank you Saya lanjutkan ya Nah, sekarang kita mau masuk ke perawatan hewan Siapa yang suka merawat hewan di rumah Saya mau tanya dengan Miley Miley ada enggak hewan peliharaan kamu di rumah Miley Tidak ada Oke, Miley Eveline Gracie ada enggak hewan peliharaan di rumah Eveline Tidak ada juga Oke Siapa yang punya Carlos Jepren Ada yang punya enggak Ada yang saya enggak kemampilan peliharaan Michael Fabrizio ada enggak Ada Michael punya hewan peliharaan? Oh, enggak punya Fabrizio Tidak ada juga Tidak sayang Siapa yang punya ini Oke, enggak apa-apa ya Kalau begitu Miss panggil saja Jeremia 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 Punya hewan peliharaan enggak Jeremia Jeremia Halo, Jeremia Iya, Miss Jeremia punya hewan peliharaan? Ada Ada Contohnya apa hewannya? Saya punya Ada Sembilan Anjing Oh Miss punya kelinci Siapa yang suka kelinci? Yang kupingnya itu panjang Terus agak bengkok Miss punya kelinci Nah, jadi Boleh-boleh saja ya Boleh 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 hewan domba Boleh hewan kambing Yang sesudah bebas Yang penting kamu Sayang enggak Sama hewan tersebut Ya kan Nah, sekarang Jeremia Coba baca dulu Bagaimana kita Cara merawat hewan yang baik Yuk, baca silahkan Jeremia Merawat hewan peliharaan Sebagai bagian dari keluarga Silahkan Pastikan pengawasan Pertama Jangan pernah meninggalkan Anak kecil atau bayi Sendirian dengan peliharaan Terutama anjing Setiap anjing dan kucing Kucing khususnya Yang sudah tua Mengikut tingkat Ternyata Dan seberbeda Beda pada Interaksi Dari sekitar Karena itu Interaksi Anak dan peliharaan Harus selalu Diawasi Khususnya Saat sedang Ada makan Ajari Anak-anak Yang ada di rumah Anda harus selalu bersikap lembut Pada peliharaan Dan memberikan ruang Ketika anjing Atau putih Sedang tidak ingin berlindungi Jadi Kita yang punya hewan peliharaan Harus sayang Kedua Melisa Kedua Melisa Kenali sikap Kenali sikap peliharaan Kedua Perhatikan perubahan sikap sekecil apapun Pada peliharaan Anda Kebiasaan Kebiasaan mereka akan lebih anda kenali Seiring waktu setelah adopsi Adanya perubahan Biasanya menandakan rasa tidak nyaman Secara fisik Dan Pis Pis Kis Lebih Kis Lebih cepat Ditar Ngani Lebih baik Nah jadi Kalau ada tingkah laku Hewan peliharaan kamu Yang tidak Baik Dengan kita Nah kita boleh Bawa ke ahli Hewan Supaya hewan tersebut Jinak dengan kita Ya Oke Saya panggil kembali Jepren Jepren Oliver Silahkan baca Jepren Pastikan Pastikan vaksin Vaksin lengkap Ketiga Selalu cuci tangan setelah Berintikasi Berintikasi Dengan periharaan Berinteraksi Berinteraksi Dengan periharaan Khususnya bagi Anggota Keluarga yang Sedang hamil Memiliki Masalah imun Atau rawat jalan Ini untuk Ini untuk Memuas Memuas Padai Potensi Junosis Penyakit hewan Yang bisa menolak Dari hewan ke manusia Berikan vaksin lengkap Untuk seluruh Hewan Periharaan Dan jaga Kebersihan Rumah Anda Sudah dengar Jadi harus Rajin Rajin Cuci Cuci tangan Setelah Menyentuh Hewan Contohnya Tadi ada Siapa namanya Contohnya Miss Sandra Felicia Evani Miss Punya hewan Kelinggi Miss Bilangkan Kalau kita Sudah sentuh Hewan tersebut Jangan lupa Cuci tangan Takutnya Ada penyakit Ada penyakit Bisa mendular Tidak boleh Harus bersih Bersih Itu kuncinya Miss Mau panggil Michael Papahan Untuk baca Michael 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 Baca dulu Baca yang kuat Michael Nanti sayang Nggak muncul Suara Michael Suara Michael Nggak muncul Disanggil kembali Kai Velasco Kai Velasco Miss Miss Saya punya hewan Peliharaan di rumah Tidak ada Miss Tidak ada Tidak apa-apa ya Silahkan baca Michael Suri-suri Kai Kasih Sayang yang Tulus Tidak akan Sulit Untuk Menerapkan Hal-hal Ini Di Keseharian Anda Dengan Dasar Kasih Sayang yang Tulus Kepada Hewan Peliharaan Anda Memiliki hewan Peliharaan Berarti Menjadikan Mereka Bagian Keluarga Anda Yang harus Dirawat Dan disayang Seumur hidup Mereka pun Akan Membalas Kasih Sayang Anda Dengan Cara Mereka Sendiri Iya Jadi harus Baik Sama Hewan Tersebut Supaya Hewan Tersebut Sayang Sama Kita Selanjutnya Elson 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 Leondri Elson Yes Miss Lu Punya Hewan Peliharaan Elson Tidak Tidak Bapak Baca Elson Nutrisi Yang Tempat Untuk Keliharaan Yang Sehat Nutrisi Itu Makanannya Elis 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 Elfania Siapa Yang Suka Hewan Kucing Gak Ada Yang Suka Oke Gak 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 Ada Yang Suka Gak Oh Ada Silahkan Elson Baca Mulai Dari Nutrisi Nutrisi Adalah Salah Satu Kebutuhan Dasar Hewan Dan Merupakan Salah Satu Kunci Kesejahteran Mereka Pola Makan Yang Baik Dengan Nutrisi Yang Cukup Atau Membantu Peningkatan Kesehatan Hewan Pada Tiap Tahap Kehidupannya Kebutuhan Nutrisi Bisa Berbeda Beda Karena Tergantung Dengan Banyak Faktor Antara Lain Jenis Pas Usia Gaya Hidup Kondisi Kesehatan Dan Berat Badan Karena Itu Pasti Anda Menyediakan Jenis Dan Jumlah Makanan Yang Sesuai Cara Memberi Makan Selain Soal Jenis Makanan Anda Juga Perlu Mengetahui Bagaimana Memberikannya Kucing Menyukai Area Makan Yang Tenang Dan Memiliki Rute Untuk Melarikan Diri Mereka Juga Cenderung Membagi Waktu Makan Menjadi 10 Sampai 20 Kali Di Hari Ini Adalah Istimul Mereka Sebagai Hewan Pemburu Jangan Lupa Sediakan Juga Maku Berisi Air Yang Bisa Mereka Akses Kapan Saja Air Harus Matang Bersih Jangan Berikan Susu Kepada Hewan Periharaan Yang Sudah Dewata Karena Mereka Tidak Dapat Mencernanya Dengan Baik Maku Air Dan Makanan Harus Selalu Dalam Kondisi Bekti Iya Silahkan Si Elton Saya Perhatikan Ya Gilbert Gilbert Ya Masih Main-main Saya Panggil Kembali Sandra Abigail Silahkan Bagi Sandra Abigail Sandra 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 Hello Oke Baca Saya Lagi Camilan Camilan Di antara Jam makan Camilan Boleh Diberikan Asalkan Tidak Mengganggu Keseimbangan Pola Makan Biasanya Keseimbangan Pola Biasanya Camilan Digunakan Sebagai Imbalan Saat Melati Atau Mendisiplinkan Hewan Karena Camilan Pada Umumnya Mengandung Kalori Yang Lebih Tinggi Dengan Nutrisi Yang Lebih Rendah Dari Makanan Biasa Membarikannya Perlu Dibatasi Kalau Misalnya Punya Hewan Yang Pinter Atrakti Kasih Rewardnya Yaitu Sembilan Supaya Lincah Hewannya Oke Jadi Ini Sudah Selesai Untuk Merawat Hewan Saya Mau Panggil Miss Mau Panggil Carlos Evan Carlos Evan Halo Carlos Nah Coba Jelaskan Bagaimana Cara Merawat Tanaman Yang Baik Bebas Jawabannya Bebas Menurut Carlos Bagaimana Cara Merawat Tanaman Yang Baik Menurut Carlos Menjaga Kebersihan Di Sekil Keliling Tanaman Boleh Ada Lagi Yang Lemat Banyak Sudah Kita Baca Satu Per Satu Ada Lagi Carlos Carlos Itu Saja Yang Kamu Tahu Oke Gak Papa Ya Saya Panggil Maura 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 Fikernya Asisten Dulu Maura Gak Bisa Ya Oke Gak Bapak Yang Panggil Yang Alvaro Pradipta Alvaro Pradipta Bagaimana Cara Merawat Tanaman Menurut Alvaro Pradipta Cara Merawat Tanaman Dengan Baik Membunyiran Tanaman Membunyari Bobo Kemudian Kemudian Matahari Iya Oke Good Ya Thank you Alvaro Jeremia Jeremia Nah Kebetulan Kamu kan Sudah punya Hewan Keliharaan Miss Mau Tanya Bagaimana Cara Merawat Hewan Keliharaan Kita Dengan Cara Yang Baik Bebas Bebas Menurut Jeremia Bagaimana Memberi Makan Dengan Teratur Ya Memberi Minum Dengan Teratur Memberi Ikan Minum Memberikan Kasih Sayang Hewan Keliharaan Ada lagi Yaitu Di tangan Setelah Memegang Hewan Keliharaan Ya Kalau sakit Bawa kemana Kalau sakit Hewannya Bawa ke Klinik Hewan Ke Dokter Hewan